halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapur sumpah kali ini saya mau membuat besbusa dengan helip nestle atau kue bolu kue manis kue bolu atau kek dengan susu kental manis oke teman teman jadi kue ini sangat terpopuler sekali di negara arab orang arab ini kalau buka puasa ini harus ada besbusa itu harus ada atau di hari-hari biasa pun ini selalu dibuat atau dibikin kue manis ini karena sangat cocok dengan gahwa karena orang arab itu biasanya kalau sore-sore gahwa terus dan kali ini saya mau santap dengan teh pahit teh manis tapi tidak pakai gula jadi teh pahit oke teman teman bagaimana cara saya membuat besbusa bel nestle yuk kita simak terus videonya hingga selesai pertama aku siapkan blend disini kemudian aku masukkan gula pasirnya dulu setengah gelas kemudian telurnya satu butir kemudian jabadinya satu kaleng semuanya masukin ya jabadi atau yoghurt ya kemudian gesta atau cream atau cheese cream ya kalau di indonesia ma dan ini sekarang sudah banyak juga di indonesia ya teman teman bisa beli di supermarket dan insyaallah bisa buat di rumah kemudian panili setengah sendok makan dan juga baking powder satu sendok makan tapi tidak munyung ya teman teman kemudian susu powdernya 3 sendok makan susu dan kau ya kalau di indonesia ini samitnya atau samulinanya tepung samulina yang naam ya kemudian kelapa kering 2 sendok makan kemudian minyak sayur setengah gelas gelas tadi masih gelas tadi ya kemudian air ya secukupnya tidak pakai pun tidak apa-apa ya sudah bagus aku pakai sedikit saja kira-kira 3 sendok makan kemudian kita blend ya teman teman hingga halus jangan lupa olesi loyangnya dulu dengan minyak sayur ya atau margarin ya biar tidak lengket nanti ya sekarang kita tuangkan di loyang ini yang kecil ini ukurannya ya jadi aku akan bagi menjadi 2 bagian ya karena yang satunya aku suami aku tidak suka coklat tidak suka nestle jadi yang satunya aku nanti mau dikasih sirup ya bukan nestle dan ini untuk coklatnya disini ada nestle dan coklat bubuk coklat juga adonan si best busanya ya aku ambil sedikit kemudian kita tuangkan begini ya memanjang begini ini untuk parasit saja ya teman dan untuk juga untuk pengerasa juga biar rasanya lebih mantap surantap dan warnanya juga lebih cantik ya dan kita akan garis-garis begini memanjang dengan tusuk sate kemudian kita oven ya teman-teman jadi untuk ovennya untuk suhunya disesuaikan saja ya karena ovennya tidak sama dan ini sudah selesai langsung kita maaf ya teman-teman langsung aja kita tuangkan si susu kental manisnya ya disesuaikan mau 3-4-5 sendok ini manis banget legit banget pokoknya menyerap ke dalamnya itu wow pokoknya mantap serantap teman-teman dan untuk yang satunya lagi aku akan taruh ini ya apa sirup ya teman-teman atau sirah disini namanya sirup air gula ya teman-teman ini juga mantap jadi legit gitu manis pokoknya endol-surendol teman-teman jadi ini aku dikasih gula karena suami tidak suka coklat tidak suka nesle jadi aku bagi 2 bagian saja yang ini yang sedikit punya suami ya dan ini yang banyak punya aku dan anak-anak disesuaikan saja ya teman-teman bagi yang suka nesle atau susu kental manis boleh pakai kalau tidak suka cukup dengan air sirup saja sudah mantap atau endol-surendol ya oke teman-teman jadi inilah cara saya membuat bisbusa orang Arab ya atau kue manis orang Arab seperti ini ini terpopuler banget dan sangat disukai sekali oleh orang Arab ya teman-teman nah sekarang kita akan sajikan seperti ini jadi ini untuk motongnya itu disesuaikan saja mau manjang mau persegi gitu ya atau mau dicetak gak apa-apa dan aku tambahkan lagi kental manis karena aku suka banyak kental manisnya ya teman-teman nah sudah selesai ya jadi aku santap ini bisbusannya di malam hari ya setelah terawih gitu ya atau mungkin waktu buka puasa ya disesuaikan aja ya teman-teman dan aku santap dengan teh pahit ya kalau orang Arab biasanya dengan gahwa dan aku juga biasanya dengan gahwa tapi kali ini tidak bikin gahwa bikinnya teh pahit saja oke disesuaikan aja untuk minumannya yang penting pahit ya tidak manis karena kuenya sudah manis legit ya pokoknya mantap serantap ya teman-teman harus mencobanya untuk teman-teman yang di Indonesia harus mencobanya ya harus cicipin ini pokoknya ini mantap banget jadi bahan-bahannya bisa beli di supermarket ya sudah sekarang sudah banyak ya oke teman-teman sekian dulu ya di video kali ini cara membuat base busa bel nestle jangan lupa di subscribe like dan komen ya teman-teman dan share jika bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati